Belajar Nihongo with Finka Video gato Nihongo desu Menghafal dan menulis Hiragana Bagian 2 Nahama Minasang, konnichiwa, o genki desu ka Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya Kemarin kita sudah belajar mengenai Menghafal dan menulis Hiragana Akasata Sekarang kita akan belajar lanjutannya Yaitu Naha dan Ma Sebelum kita mulai Kita akan ingat-ingat dulu yang sebelumnya Fukushu shimashou Ai Kasa Tatsu Kiku Sato Shio Osu Hai, yoku dikimashita Nah sekarang kita siap-siap Dengan pensil dan kertas kita akan belajar yang berikutnya Gambar teku dasai Berikutnya adalah Na Na dimulai dari garis melintang Turun ke bawah Lalu garis Dan melingkar Jadi stroknya 4 ya Satu Dua Tiga Empat Ini Nah ini bentuknya mirip Tak Kalau kalian ingat ya Bedanya Kalau Na itu Bawahnya itu Seperti ada melingkar Sedangkan Ta itu hanya garis Atas dan bawah Nah ini aku ngebayangin Huruf N sama A Jadi yang lingkarnya itu tuh A nya Na Dan aku juga ingat kalau bentuknya mirip Ta Jadi Na dan Ta itu mirip Contohnya Kalau kalian ingat Hana Yang artinya bunga Hana Bunga Berikutnya Nasu Atau terong Nasu Kamu suka Nasu Berikutnya adalah Ni Ni itu dari garis ke bawah Kemudian sebelah kanannya garis-garis Jadi stroknya 3 ya Kalau kalian ingat ini mirip dengan salah satu huruf juga dalam hiragana Ayo tebak Apa itu? Betul Ko Ko ya Kalau kalian ingat pelajaran sebelumnya Kita mengingat dengan kata Niko 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 Jadi bentuk Ni ini mirip dengan Ko Cuman Ni ada garisnya Apakah kalian kalau ketawa sampai Niko 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 Berikutnya adalah Ninjeng Ninjeng itu wortel Ninjeng Berikutnya adalah Nu Nu dimulai dari garis Kemudian garis berikutnya melengkar Struknya dua Jadi pas berikutnya itu ditariknya langsung sekali sampai ada buntuknya Nu Contohnya adalah Inu Inu Yang artinya anjing Inu Nah orang Jepang itu suka sekali melihara kucing atau anjing dan mereka sayang seperti keluarga Biasanya kalau peliharaan anjing itu sebutannya yang kawaii gitu adalah wancang wancang karena dia suara anjing itu kan wang 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 gitu ya kalau di Jepang Itu sebutannya wancang Bentuk Nu ini kalau aku ingat itu bentuknya mirip seperti anjing kalau lagi tidur Jadi ada buntuknya dan dia lagi tidur gitu ya kepalanya Menyamping Contohnya adalah Nuriye atau gambar untuk mewarnai Berikutnya adalah Ne 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 ini dimulai dari garis Turun kemudian melingkar Ini struknya dua ya Satu Dua Jadi yang kedua itu sekali narik Kalau kalian nge Ne itu mirip dengan huruf hiragana lain yaitu Apa? Re Betul sekali Cuma kalau ne itu bawahnya kan melingkar Kalau re itu keluar ya Lalu mirip juga dengan Du Miripnya itu lebih ke buntut di bawahnya ya Contohnya adalah Neko Neko Yang artinya Kucing Kira-kira mirip kucing nggak ya Menurutku mirip Jadi seperti kucing kalau lagi berdiri gitu ya Jadi seperti kucing kalau lagi berdiri gitu ya Guntutnya ke belakang kayak melingkar Kucing atau neko Contoh lainnya adalah neru Atau tidur Berikutnya adalah no No itu struknya satu Dari tengah kemudian melingkar No Nah no ini sering sekali muncul Jadi aku ingatnya dari situ Arti no itu adalah kepemilikan Jadi Kalau misalnya kita bilang Tas saya Itu Watashi no kabang Kabang artinya tas Watashi no kabang Tas saya Kemudian misalnya teman saya Watashi no tomodachi Watashi no tomodachi Teman saya Jadi no itu artinya kepemilikan Ingat ya No Contoh lainnya adalah Nomimono Nomimono Nomi itu dari kata nomu Nomu yang artinya minum Dan mono itu artinya barang Ketika disambung Nomu dan mono Dia berubah menjadi belakangnya i Nomimono Yang artinya Barang dan minum jadi minuman Nomimono Minuman Ini sering sekali juga Ada bentuk-bentuk seperti ini Di bahasa Jepang Contoh lainnya adalah Noru Noru artinya menaiki Misalnya Naik kereta Denshani noru Denshani noru Naik kereta Naik sepeda Jiten shani noru Jiten shani noru Naik sepeda Nah menaiki ini Ditambahkan dengan mono Jadi berubah Ru nya jadi ri juga ya Nori mono Yang artinya alat transportasi Nori mono Kendaraan Begitu juga kalau kau Yang artinya membeli Tambahkan mono jadi kaimono Kaimono Belanja Kaimono suru Kaimono suru Pergi berbelanja Hai Kita tes kecil ya Ini apa Ne ini Nu ini Na ini Ni Berikutnya adalah ha Dimulai dari turun Garis melintang Lalu garis turun Dan membentuk lingkaran Struknya tiga ya Satu Dua Tiga Ha 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 ini Mirip dengan huruf Hiragana lainnya Yaitu Ma Kalau kalian ingat Dan juga Satu lagi Adalah Ho Nah yang perlu diperhatikan Pada saat menulis Ha Ma Dan Ho Ini adalah Pada ha Dan ma Itu bagian atasnya Nembus ke garis Sedangkan ho Itu Nggak nembus ke garis Nah ha Ini Juga sering dipakai Sebagai partikel Yang berarti Adalah Tapi Dibacanya bukan ha Tapi wa Misalnya Kale wa Gakseide Kale Kale artinya Dia laki-laki Sedangkan Kalau perempuan Kanojo ya Kanojo Wa Artinya adalah Gakse Artinya Pelajar Nah Wa ini Tulisannya Sebenarnya Adalah Ha Jadi Bacanya Bukan Kare Woh Kare Ha Tapi Kare Wa Kare Wa Gakse Desu Kare Wa Gakse Desu Dia Adalah Pelajar Kanojo Wa Sensei Desu Dia Adalah Guru Berikutnya Adalah Hi 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 Ini Satu Struk Jadi Kalian Nulisnya Harus Nyambung Terus Satu Kali Hi Nah Kalau Kalau Aku Ingat Hi Ini Selalu Ingatnya Hiu Gak Tau Kenapa Jadi Aku Ngebayangin Kayak Mulutnya Ikan Hiu Yang Ada Giginya Gitu Ya Bentuknya Seperti Itu Hi Nah Contohnya Adalah Himawari Himawari Itu Bunga Matahari Berikutnya Adalah Fu 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 Ini Dimulai Dari Atas Kemudian Turun Kebawah Lalu Kiri Dan Kanan Jadi Strokenya Ada Empat Ya Contohnya Adalah Fu Yu Fu Yu Artinya Musim Dingin Jadi Kalau Di Jepang Ada Empat Musim Haru Musim Semi Natsu Musim Panas Aki Musim Gugur Fuyu Musim Dingin Contohnya Adalah Fu Ini Fune Fune Yang Artinya Kapal Kalau Aku Ingat Fu Itu Aku Ingat Seperti Jambul Orang Yang Punya Jambul Lalu Dia Sedang Bersenandung Fu 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 Berikutnya Adalah He He Ini Tulisnya Juga Satu Stroke Jadi Sekali Bentuknya Mirip Siku Tapi Ke atas Contohnya Adalah He Bi Atau Ular He 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 Ini Juga Sering Dipakai Sebagai Partikel Yang Artinya Ke Nah Sebagai Partikel Ini Bacanya Juga Spesial Bukan He Tapi E Misalnya Tokio He Tokio He Ik Mas Jadi Bukan Tokio He Tapi Tokio He Ik Mas Yang Artinya Pergi Tokio Tokio He Ik Mas Contoh He Lainnya Adalah He Yang Artinya Ruangan Misalnya Hotel No He Ya Ruangan Hotel Kodomo No He Ya Ruang Anak Anak Otona No He Ya Ruang Orang Dewasa Berikutnya Adalah Ho Ho Ini Dimulai Dari Garis Kemudian Di sebelah Kanan Garis Dua Kali Lalu Turun Kebawah Membentuk Lingkaran Strokenya Ada Empat Jadinya Ya Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Langsung Gitu Ya Dan Perlu Diingat Atasnya Ho Itu Enggak Boleh Tembus Garis Ho Ini Mirip Dengan Huruf Hiragana Lain Yaitu H Yang Barusan Kita Pelajarin Tapi H Garis Atasnya Cuma Satu Dan Juga Ma Ma Ini Sebelah Kirinya Tidak Ada Ma Contohnya Adalah Homeru Homeru Artinya Memuji Misalnya Sensei Wa Rina 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 Oh Home Mashita Sensei Memuji Rina Contoh Lainnya Adalah Hoka Hoka Shita Mashi Yang Artinya Makanan Yang Sedang Mengepul Jadi Kalau Baru Dimasak Seperti Nasi Itu Ada Uap Uap Jadi Keliatannya Enak Nah itu Hoka Hoka Shita Go Hang Nah Contoh Lainnya Adalah Hoshi Yang Artinya Bintang Hoshi Hai Kita tes Kecil ya Ini Apa Berikutnya Adalah Ma Ma Itu Itu Dari Garis Kemudian Bawahnya Garis Lagi Dan Turun Melingkar Ma Kalian Juga Ikut Tulis Lagi Ya Ma Nama Ini Sering Dipakai Dalam Bentuk Mas Yaitu Shimasu Jadi Kalau Dalam Bahasa Jepang Kalau Kita Bicara Dengan Orang Yang Tidak Kita Kenal Atau Orang Asing Dengan Sopan Itu Kita Mempergunakan Bentuk Mas Jadi Kalian Pasti Bakal Ingat Huruf Ma Ini Karena Akan Sering Sekali Dipakai Contoh Lainnya Adalah Makura Makura Artinya Bantal Makura Nah Contoh Disini Kita Punya Mado Mado Artinya Jendela Nah Kalau Kalian Ingat Ma Ini Mirip Dengan Huruf Hiragana Yaitu Ha Dan Ho Betul Sekali Ha Dan Ho Berikutnya Adalah Mi 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 Itu Struknya Dua Jadi Satu Dan Garis Kecil Kalian Coba Latihan Juga Ya Nulisnya Mi Contohnya Adalah Mikang 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 Artinya Jeruk Mikang Nah Untuk Untuk Menghafal Mi Ini Aku Hanya Ingat Dan Membayangkan Kalau Garisnya Itu Adalah I Kecil Jadi Mi Contoh Katanya Adalah Miru Yang Artinya Melihat Miru Artinya Melihat Bentuk Mas Adalah Mimas Berikutnya Adalah Mu Mu Dimulai Dari Garis Kemudian Turun Melingkat Tambahkan Garis Kecil Struknya Tiga Ya Kita Coba Latihan Satu Dua Dan Garis Tiga Namu Ini Agak Mirip Dengan Huruf Hiragana Yaitu Coba Bisa Enggak Tebak Betul Sekali Su Karena Dia Punya Lingkaran Gitu Ya Contohnya Adalah Mu Gi Ca Mu Gi Ca Mu Gi Ca Ini Adalah Teh Mugi Atau Teh Gandum Ini Terkenal Juga Di Jepang Jadi Kalau musim Panas Supaya Enggak Kepanasan Terus Jadi Kekurangan Cairan Itu Orang Jepang Sering Sekali Minum Mugi Ca Ini Terutama Untuk Anak Anak Contoh Kata Lainnya Adalah Mushi Atau Serangga Mushi Berikutnya Adalah Me Me Garis Kemudian Garis lagi Muter Nah Kalau Kalian Ingat Me Ini Mirip Dengan Huruf Hiragana Yaitu Nu Yang Kayak Anjing Ya Inu Nu Nulisnya Nulisnya Sama Cuman Nu Itu Ada Buntutnya Contoh Me Adalah Me Yang Artinya Mata Me Kemudian Megane Megane Artinya Kacamata Megane O Kakeru Memakai Kacamata Berikutnya Adalah Mo Dimula Dari Dua Garis Lalu Garis Memotong Kebawah Dua Garis Garis Memotong Kebawah Untuk Ningcaran Strokenya Ada Tiga Mo Contoh Katanya Adalah Sumo Sumo Jadi Sumo Itu Adalah Olahraga Di Jepang Dimana Ada Pesumo Yang Bertanding Ya Sumo Contoh Kata Lainnya Adalah Momo Momo Artinya Persik Atau Peach Momo Hai Kita Tes Kecil Ya Ini Apa Me Ini Mo Ini Mu Ini Ma Ini Mi Suberashi Oshimai Kamu sudah menyelesaikan pelajaran hari ini Otsukadesama desu Kalau kamu suka video ini Jangan lupa Like Subscribe Dan share ke teman-teman yang lainnya ya Mata jikai Oai shimashou Sampai ketemu lagi Sayonara Belajar Nihongo With Filga Filga To Nihongo Letsu